Pukulan Naga Sakti Jilid 22 Siksaan tersebut melebih penderitaan ditusuk-tusuk dengan senjata tajam, sekalipun seseorang terdiri dari otot kawatulang besi, jangan harap bisa menahan siksaan semacam itu. Kakek Siyu itu terdiri dari darah dan daging, sudah barang tentu dia tak akan sanggup menahan diri, dalam keadaan demikian siapapun pasti akan berbicara dengan terus terang. Cuma saja kare semacam ini merupakan sebuah kare yang amat keji dan rendah, kebanyakan jago persilatan dari golongan lurus enggan untuk menggunakan kare tersebut sehingga menodai nama baiknya. Pada 60 tahun berselang, nama besar Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sudah termasuhur di dalam dunia persilatan, terutama empat provinsi di wilayah selatan. Kebesaran namanya dan kebesaran kedudukannya boleh dibilang sejajar dengan kedudukan Keng Tian Gyo E Chuti Keng maupun Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak sekalian. Sungguh tak disangka 60 tahun kemudian, wataknya telah berubah sama sekali dan berubah menjadi seorang manusia yang dibenci setiap umat persilatan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sedikit pun tidak nampak malu ataupun menyesal, jari tangannya masih tetap digerak-gerakan di atas wajah Raja Akhirat berhati Buddha Bu Ke Sian Su sembari mengancam. Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan lagi, sudah kau bawakan barang itu Raja Akhirat berhati Buddha Bu Ke Sian Su segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau hendak menggertak Pim Cheng dengan mempergunakan ilmu jari Siowhun Cihokat? Sayang sekali kau salah mencari sasaran, sampai matipun Pim Cheng tak nanti akan takut menghadapi dirimu, sembari berkata dia lantas menotok jalan darah Heks Won Hyat di tubuhnya lebih dahulu. Dengan demikian, sekalipun dia kalah dalam pertarungan dan tertangkap lawan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tak mungkin bisa menggertak dirinya lagi. Sebab dengan menotok jalan darah Heks Won Hyat tersebut, hal itu merupakan satu-satunya care untuk menghindari diri dari siksaan Siowhun Cihokat. Yang dimaksud sebagai menghindarkan diri adalah jika ilmu totokan Siowhun Cihokat tersebut ditotokan ke atas tubuhnya maka dia akan segera tewas, sehingga dapat terhindar dari siksaan akibat totokan ilmu jari Siowhun Cihokat tersebut. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian itu menjadi mendongkol sekali, teriaknya sambil mencak-mencak karena kegusaran, kau anggap lohu sudah tidak punya care lain lagi untuk menyiksa dirimu. Tandatannya tiba-tiba dia mementangkan cakarnya dan secepat kilat menyambar bahu kiri si Raja Ahirat berhati Buddha. Dengan wajah serius, si Raja Ahirat berhati Buddha Bu Kei Sian Su menghindarkan diri ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman cengkeraman itu. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bergerak secepat sambaran petir, tampak ia sama sekali tidak berganti jurus, sambil membalikan telapak tangannya tahu-tahu dia sudah mencengkeram tubuh Hutsim Giamong secara telat. Berbicara soal tenaga dalam, Hutsim Giamong Bu Kei Sian Su terhitung mempunyai kemampuan yang sederajat dengan Chiang Bun Jin pelbagai partai besar dalam dunia persilatan, akan tetapi bila dibandingkan dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, maka selisihnya masih cukup jauh, apalagi ruangan dalam perahu amat sempit dan tidak leluasa untuk dipakai menghindarkan diri. Begitu cengkeramannya berhasil dengan telak, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera mengerahkan tenaganya untuk menekan tubuh lawan, setelah itu diseretnya tubuh Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Sian Su sehingga bergeser satu langkah ke sebelah kiri. Waktu itu si Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Sian Su sudah bertekad untuk mati, ia sama sekali tidak memperdulikan keselamatan dirinya, menggunakan kesempatan tersebut pergelangan tangannya segera diputar dan balas membabat jalan darah Chiang Bun Hiat di pinggang sebelah kiri Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa dingin, jengeknya, kau anggap masih bisa banyak bertingkah di hadapan loh lu. Lebih baik roboh saja kau sekali lagi hawa murninya disalurkan keluar untuk menekan tubuh lawan, seketika itu juga tubuh si Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Sian Su yang sedang menerjang ke muka malah terdesak mundur selangkah, kakinya tak sanggup berdiri tegak dan ia segera menubruk ke depan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berdiri dengan telapak tangan kanannya disilangkan di depan dada, kemudian secepat kilat menghantam jalan darah Chiang Tai Hiat di tubuh Hutsim Giamong Bu Kei Sian Su tersebut, katanya sambil tertawa jengah, bila lohu tidak sanggup untuk merobohkan dirimu, tidak pantas aku menjabat sebagai tongcu ruangan Hian Butong dalam istana Ban Seng Kiong, serangan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dilancarkan bertubi-tubi, seandainya sampai terkena serangan itu secara telak, miscaya si Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Sian Su bakal mampu seketika. Rupanya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah mempergunakan ilmu Huan Ching Hui Hiat, membalik otot memutar darah, suatu kepandayan yang lebih dasyat dari ilmu jaris Yau Hun Chi Hoat untuk menghadapi lawannya. Mendadak dari luar ruangan perahu terdengar seorang mementak nyaring, Kian Lo tunggu sebentar tampaknya TNKHI sudah tak tahan menyaksikan tindak tanduk yang dilakukan rekannya, dia segera menerobos masuk ke dalam ruangan dan mencegah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang untuk melanjutkan serangan kejinya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang agak menghentikan sebentar ancaman itu, tapi kemudian setelah mendengus dingin, ia meneruskan kembali ancamannya. TNKHI sama sekali tidak menyangka kalau perpisahannya selama puluhan hari telah mengakibatkan perubahan besar bagi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, bukan saja bertambah keji bahkan sama sekali tidak mengenali dirinya lagi. Kenyataan tersebut membuat hatinya menjadi marah sekali, sambil miringkan badan lantas membacok ke atas surut nadi pada pergelangan tangan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Berada dalam keadaan demikian andai kata Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak segera menarik kembali serangannya, bisa saja dia meneruskan ancamannya dan membunuh Hut Sim Giamong Bu Kei Sian Su. Di ujung telapak tangannya, akan tetapi lengannya pun akan terpapas kutung pula di tangan TNKHI. Dalam keadaan terpaksa menarik kembali ancamannya dan menyongsong datangnya ancaman dari TNKHI. Begitu sepasang telapak tangan mereka saling bertemu segera terjadilah benturan keras yang membekikan telinga, seketika itu juga Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang terdesak mundur selangkah. Sebaliknya TNKHI tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Masih untung TNKHI cuma mempergunakan tenaga sebesar lima bagian saja, kalau tidak, mungkin tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sudah mencelat keluar dari ruangan perahu. Dengan perasaan terperanjat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mementak keras, siapakah kau pertanyaan tersebut membuat TNKHI menjadi tertegun? Segera pikirnya, baru berpisah puluhan hari, masa dia sudah tidak kenal lagi dengan aku tapi ingatan lain dengan cepat melintas di dalam benaknya, Jangan-jangan karena aku mengenakan pakaian berkabung, maka dia tak melihat jelas wajahku berpikir demikian. Sambil tertawa segera ujarnya, Siaw Te adalah TNKHI lima orang yang berada dalam ruangan perahu itu sama-sama menjadi tertegun dan segera mengalihkan sorot matanya ke wajah TNKHI. Perlu diketahui, semenjak pertemuannya di Bukit Siong San serta keberaniannya untuk mendatangi Istana Ban Seng Kiong seorang diri, nama besar TNKHI sudah diketahui oleh setiap umat persilatan yang berada dalam dunia persilatan. Tapi semua orang hanya mengetahui kalau dia adalah seorang yang berjiwa panas, siapapun tidak ada yang mengira kalau tenaga. Dalam yang dimilikinya begitu sempurna sehingga mampu untuk bertarung menghadapi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Yang paling tersipu-sipu keadaannya adalah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sendiri apalagi setelah dipaksa mundur oleh seorang anak muda di hadapan orang lain, kemarahannya makin berkobar. Mendadak dia membentak keras, Oha, rupanya kau, sambutlah pukulanku sekali lagi sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dengan kening berkerut, TNKHI segera berpikir, tampaknya dari Malukian Lo menjadi naik darah dia tak ingin terlalu memaksa orang, maka kali ini dia hanya membergunakan tenaga sebesar 6 bagian untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Ketika sepasang telapak tangan saling membentur, segera terjadilah suatu ledakan yang memekikan telinga. Sekalipun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah mempergunakan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian, sedangkan TNKHI hanya 6 bagian ternyata keadaannya masih tetap seimbang, kedua belah pihak sama-sama tidak tergoyah barang setengah langkah pun. Tapi akibatnya perahu itu menjadi oleng dan bergoy yang keras sekali akibat tekanan hawa pukulan mereka berdua. Si Raja Ahirat berhati Buddha Bu Kei Siansu sekalian tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dalam anggapan mereka kekuatan yang dimiliki kedua orang itu seimbang, sehingga tanpa terasa mereka menghembuskan napas dingin dan hatinya amat tak tenang. Berbeda sekali dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, dia merasa terperanjat sekali dan malu untuk berbincang-bincang dengan TNKHI lebih jauh, begitu menghajar inding perahu sampai yang berol sebagian, dia segera melompat keluar dari ruang perahu dan melarikan diri dari tempat tersebut. TNKHI hanya berdiri dengan penuh tanda tanya, tapi dia pun tidak menghalangi. Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia membangunkan si Raja Ahirat berhati Buddha Bu Kei Siansu dari atas perahu, katanya, Siansu kau dibuat terkejut, Raja Ahirat berhati Buddha Bu Kei Siansu memegang sepasang bahu TNKHI sambil tertawa terbahak-bahak, kejut dan girang menyelimuti seluruh wajahnya. Haaah, 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 walaupun Pin Cheng sudah tahu kalau Tisau Hiap adalah seorang pandai tapi sama sekali tak kusangka kalau kau adalah ketua Tian Liong Pei yang termasuhur namanya dalam dunia persilatan, maaf, aku benar-benar minta maaf. Untung saja Ticiang Bun Jin bersedia untuk turun tangan dan membantu kami hari ini, kalau tidak Pin Cheng sekalian pasti akan mati secara mengenaskan di tengah ucapan terima kasih itu, si kakek setengah tua dan sastrawan muda itu telah bangun berdiri dan memberi hormat kepada TNKHI. Dari pembicaraan tersebut, baru diketahui bahwa kedua orang ini pun terhitung manusia kenamaan dalam dunia persilatan. Yang tua bernama Kim Gin Xiang Pian, sepasang ruyung emas perak, Ye Ucian Hian, sedangkan si sastrawan muda itu bernama Hek Pek San, Kipas Hitam Putih, On Lyutong. Semua orang mempersilahkan TNKHI untuk duduk di kursi utama, TNKHI tahu dalam keadaan demikian tak ada gunanya untuk mengalah maka untuk menyenangkan hati semua orang, tanpa sungkan-sungkan lagi dia segera duduk di kursi utama. Sementara itu, si Raja Akhirat Berhati Buddha Bukes Yansu telah menghembuskan napas panjang seraya berkata, Bu Im Sin Hang Kiantai Hiap sudah lama termahur sebagai seorang pendekar besar yang suka membantu kaum lemah dan membantu kesulitan orang, sungguh tak disangka puluhan tahun kemudian, wataknya bisa berubah menjadi begitu jelek, bahkan telah bergabung pula dengan pihak Ban Seng Kiong untuk melakukan kejahatan, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu ketidakberuntungan bagi umat persilatan. TNKHI segera teringat pula hubungannya dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, katanya pula, kesemuanya ini merupakan kesalahan diriku yang masih muda dan berpengalaman cetek hingga aku telah salah menolong orang, mendengar perkataan itu, si Raja Akhirat Berhati Buddha Bukes Yansu menjadi keheranan, serunya kemudian, entah apa maksud T. Chiang Bun Jin mengucapkan perkataan itu. Page, missing dengan sikap hina banyak jago terhadap perguruan Tian Leong Pei, dia mengira Raja Akhirat Berhati Buddha merasa tak sedih untuk bergaul dengannya, maka dengan wajah sedingin es, segera ujarnya, jika Siang Su menganggap aku tak cocok untuk bergaul denganmu, baiklah aku hendak mohon diri dulu, selesai menjura. Dia segera melangkah keluar dari ruang perahu tersebut. Si Raja Akhirat Berhati Buddha Bukes Yansu menjadi amat gelisah, buru-buru serunya sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, T. Chiang Bun Jin, harap jangan salah paham, P. Cheng sama sekali tidak bermaksud demikian, selain gugup, dia pun nampak panik sekali. Ketika T. N. K. H. I. menyaksikan si Raja Akhirat Berhati Buddha Bukes Yansu berbicara dengan wajah bersungguh-sungguh, hatinya menjadi rikuh sendiri, dia khawatir kalau niatnya untuk pergi dilanjutkan maka orang akan menganggapnya berjiwa sempit, maka dia lantas melangkah balik ke tempat semula. Gerakannya baik sewaktu pergi maupun sewaktu kembali dilakukan secepat kilat, semua orang hanya merasa dia menggeserkan posisinya tapi tidak tahu ilmu gerakan tubuh apakah yang digunakan. Terkesiaplah si Raja Akhirat Berhati Buddha sekalian setelah menyaksikan kejadian itu, mereka tidak tahu sampai di manakah kelihayan dan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki T. N. K. H. I. Setelah menghela nafas panjang, si Raja Akhirat Berhati Buddha Bukes Yansu segera berkata, sahabatku itu tak lain adalah Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Tai Hiap, kepala kampung dari perkampungan Kihian San Ceng di Bukit Hang San, dengan kening berkerut T. N. K. H. I. hanya mengucapkan A. H. H. O. H. O. H. tanpa sanggup untuk melanjutkan kata-katanya. Agaknya si Raja Akhirat Berhati Buddha Bukes Yansu sudah menduga kalau T. N. K. H. I. bakal menunjukkan sikap seperti ini, maka paras mukanya sama sekali tidak berubah, pelan-pelan katanya, walaupun Pin Cheng tidak menyaksikan sendiri persengketaan yang terjadi antara Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Tai Hiap dengan T. Chiang Bun Jin, tapi Pin Cheng cukup mengenali watak dari Sang Kuan Tai Hiap. Dilihat dari tabiatnya itu aku pun tahu kalau kesalahan tersebut pasti bukan terletak pada diri T. Chiang Bun Jin. Setelah berjumpa hari ini, hal tersebut makin mempertebal dogaanku kalau dogaan Pin Cheng tak salah. Cuma, entah bersediakah T. Chiang Bun Jin memandang pada gawatnya situasi dalam dunia persilatan untuk mengesampingkan dulu perselisihan pribadi dan mau bersatu padu untuk bersama-sama menanggulangi krisis dalam dunia persilatan. Pin Cheng bersedia menjadi perantaranya dalam hal ini, bila benar-benar bisa terwujud, hal ini sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi umat persilatan. T. N. K. H. I. adalah seorang pemuda yang berjiwa besar, dengan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong juga tidak mempunyai dendam kesumat, cuma saja lantaran sikap mereka yang keterlaluan, hal ini memaksanya mau tak mau harus mengambil tindakan pula. Maka setelah disinggung kembali oleh si Raja Akhirat berhati Buddha Bu K. Siansu, dengan cepat dia pun menyatakan kesediaannya. Sementara dia hendak mengemukakan sikapnya, tiba-tiba si Hwasyo Cilik itu menimrung, Suhu, T. Chiang Bunjin adalah seorang pendekar sejati yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, tentu saja ia bersedia untuk memperbaiki hubungan tersebut. Yang dikhawatirkan adalah sang keantai hiap yang keras kepala dan sampai mati tak mau mengaku salah T. N. K. H.I. memang tak malu disebut seorang manusia yang luar biasa, dengan wajah bersungguh-sungguh di alantes berkata, maksud mulia Siansu tak berani ku tampik, begitulah, ku serahkan persoalan ini kepada Siansu. Asal sang keantai hiap bisa melupakan kejadian masa lalu, aku pun setiap saat bersedia untuk menjumpainya sikap T. N. K. H.I. yang terbuka dan berjiwa besar ini segera disambut oleh Raja Akhirat berhati Buddha B. K. Siansu sekalian dengan perasaan kagum tanpa merasa mereka berseru bersama, bagus rasa kagum mereka terhadap T. N. K. H.I. pun otomatis semakin bertambah. Dengan penuh kegembiraan si Raja Akhirat berhati Buddha B. K. Siansu segera mengambil keputusan untuk mengajak Hwesho Cilik itu bersama Kim Gin Xiang Pian Ye U Cian Hian serta Hek Besan Ong Liu Tong untuk bersama-sama berangkat ke perkampungan Ki Hian San Cheng di Bukit Hang San setelah berpisah dengan keempat orang itu, T. N. K. H.I. merasa munculnya suatu perasaan kosong dalam hatinya, tapi karena persoalan yang harus diselesaikan terlalu banyak, untuk sesaat dia tak bisa mengambil keputusan dan tak tahu kemana harus pergi. Dengan tanpa tujuan akhirnya dia berjalan menelusuri sungai. Walaupun dia hanya berjalan dengan santai, tapi tanpa terasa. Sampai juga di jalanan menuju ke rumah. Setelah melewati Suan Hong, dia pun menembusi kota Shashi. Di depan matanya kini tampak kuil tokaan yang pernah digunakan untuk menjebaknya dan hampir saja membunuhnya dulu. Sekarang kuil tersebut sudah hancur dan tinggal puing-puing yang berserakan. Sementara ia masih memandang sekitar tempat itu, dari depan sana tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Ketika orang itu menjumpeti NKHI, mendadak tubuhnya melambung ke tengah udara, kemudian setelah berjumpalitan beberapa kali, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia melayang turun di belakang tubuh si anak muda tersebut. Tenaga dalam yang dimiliki TNKHI memang sangat lihai, walaupun berada dalam keadaan melamun, namun suatu gerakan yang mencurigakan saja di belakang tubuhnya segera meningkatkan kuas padaannya. Dengan cepat dia membalikan badan dengan menyilangkan telapak tangannya di depan dada kemudian bentaknya keras-keras, siapa di situ tanda tanya dengan wajah berseri-seri orang itu menerjang tiba, kemudian teriaknya keras-keras, Saudara T, kau benar-benar membuat aku lupian menjadi kebuakan setengah mati dengan cepat dia mendekat dan maksud untuk merangkul bahu TNKHI. Serta merta TNKHI berkelit ke samping dan mundur sejauh tiga langkah dengan perasaan muak, lalu sambil melintangkan sepasang telapak tangannya di depan serunya dingin, sejak berpisah di atas perahu, beberapa hari baru lewat, ada urusan apa kau datang mencariku menghadapi sikap TNKHI yang dingin dan kaku, orang tersebut nampak agak tertegun dan segera menghentikan langkahnya, kemudian setelah membalikan matanya berulang kali, dia berseru, sejak berpisah denganmu di bukit bugisan tempoh hari, di tengah jalan aku telah berjumpa dengan seorang sahabat karibku hingga perjalananku agak tertunda, tak disangka ketika tiba di bukit syongsan, kau telah pergi lebih dulu, dengan susah payah aku mencari dirimu hingga hari ini tapi mengapa sikapmu terhadap sahabat karib berubah sekasar ini? Siapakah yang telah berjumpa denganmu di dalam sampan? Coba perhatikan lagi dengan seksama, siapakah diri lohu ini HMM, kau masih pandai sekali berlagak pilon, sumpah TNKHI dalam hati. Dengan wajah dingin dan kaku dia berseru, nama besar Bu Im Sin Hang Kiantai Hiap sudah termasuhur di seluruh kolong langit, sekarang pun sudah menjadi tongcur wang hian butong di istana Ban Seng Kiong, aku tak berani mengikat tali persahabatan denganmu, lebih baik kita bersua lagi di dalam istana Ban Seng Kiong, waktu itu aku tak akan berbicara sesungkan hari ini, selesai berkata dia lantas miringkan badan dan berlalu dari tempat tersebut. Bu Im Sin Hang Kiantai Kim Siang adalah seorang jago tua yang amat berpengalaman dalam dunia persilatan, setelah menyaksikan hal tersebut dia lantas menduga kalau TNKHI telah menganggap seseorang lain sebagai dirinya. Tentu saja dia tak membiarkan TNKHI pergi dengan begitu saja, karena bila sampai berbuat demikian, kesalahan paham di antara mereka pasti akan bertambah mendalam. Maka sambil menghalangi jalan pergi TNKHI, katanya, pilote, tunggu dulu, dibalik peristiwa ini pasti ada hal-hal yang tak beres, jangan kelewat menuruti nafsu, kita mesti selidiki dahulu dengan baik-baik. TNKHI menjadi terkejut sekali dan menghentikan langkahnya sambil membungkam, dia teringat kembali dengan kemampuan Huan Im Sin Hang untuk menyaru sebagai wajah orang lain. Ditinjau dari kejadian mana bisa disimpulkan kalau orang yang dijumpainya dalam sampan tempoh hari adalah Bu Im Sin Hang Gadungan, tapi siapa pula yang percaya kalau Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang berada di hadapannya sekarang adalah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang sesungguhnya. Sekalipun yang berada di hadapannya adalah yang asli, namun siapa pula yang bisa membuktikan kalau dia belum menggabungkan diri dengan pihak Ban Seng Kiong? Siapa tahu dia datang dengan maksud untuk membohongi dirinya? Pertanyaan-pertanyaan ini tak mungkin bisa dibuktikan dengan segera, untuk sesaat TNKHI menjadi serba salah dibuatnya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang adalah seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman, dalam sekilas pandangan saja dia sudah dapat merabah jalan pikiran TNKHI, maka dengan cepat dia mengemukakan suatu rahasia untuk membuktikan keaslian dari dirinya. Cahaya aneh melindungi badan, tiada perasaan melepaskan naga. Sebagai mana diketahui, ilmu sakti Heng Kian Seng Kang yang dimiliki TNKHI sekarang berasal dari Gua Pertapaan Tio Biao Leong, peristiwa itu pun hanya diketahui TNKHI dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang asli. Maka dengan perasaan sangsi, TNKHI segera berkata, Kian Lo, Siaw Temasih ada satu persoalan yang tidak kupahami, harap Kasuka memberi penjelasan nada suaranya sekarang jauh lebih lembut dan lunak. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mengenyitkan alis matanya, lalu berkata pelan, Pilote, bila dalam hatimu tumbuh kecurigaan, silahkan saja diutarakan dengan berterus terang. Harap Kasuka membuktikan kalau dirimu bukanlah tong curuangan Hian Butong dari Istana Ban Seng Kiong, Tapi bagaimana caranya untuk membuktikan hal ini? Walaupun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berpengalaman luas, toh dia dibikin serba salah juga oleh tindakan TNKHI ini, sebab sulit untuk membuktikan hal itu. Sementara kedua orang itu bertatapan muka dengan mulut membungkam, dan TNKHI dengan paras muka berubah sudah siap-siap untuk meninggalkan tempat itu, mendadak dari jalan raya muncul sesosok bayangan manusia. Begitu menyaksikan kedatangan orang itu, TNKHI nampak semakin tersipu-sipu, dengan perasaan apa boleh buat segera panggilnya, So Ye A Ye A. Kemudian ia menundukkan kepala dan membungkam dalam seribu bahasa. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menjadi gembira sekali, segera teriaknya keras-keras, Saudara So, tepat kedatanganmu, pilote sedang mencurigai Siao Te telah bergabung dengan pihak Ban Seng Kiong dan menjadi tongcu dari ruangan Hian Butong, padahal kita belum lama berpisah, harapkah suka menjadi saksi tiangpek? Klo Jin So segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 apa jeleknya menjadi tongcu dari istana Ban Seng Kiong? Saudara Kian, apa salahnya jika kau mengaku secara terus terang saja mendengar perkataan itu, kontan saja Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menjadi berdiri melongot, dia mengira tiangpek Klo Jin So sempak sengaja mengajaknya bergurau, buru-buru serunya dengan gelisah, kau, kau, jangan-jangan kau sedang mabuk paras muka tiangpek Klo Jin So sempak kembali berubah menjadi amat serius, ujarnya lebih jauh. Lohu berada dalam keadaan yang sadar, mungkinkah sendiri yang sedang pikun sehingga melupakan diri, yang jatuh orang sendiri, sudah seharusnya kita bersama-sama mengajaknya, buat apa kau men sembunyi? Apakah hal inilah yang menjadi watakmu tiang Khi sedang berkerut kening? Dia merasa perkataan dari tiangpek Klo Jin So sempak amat menusuk pendengaran. Sementara dia masih termangu, terdengar tiangpek Klo Jin So sempak telah berkata lebih jauh, Ban Seng Kiong telah dipimpin langsung oleh Hian Im Tae Kun, Lohu sudah ditarik menjadi tong curuangan Pek Kho Utong bersama Kian Lohu, paras muka tiang Khi berubah berulang kali, tidak menunggu tiangpek Klo Jin menyelesaikan perkataannya, dengan sekujur tubuh gemetar keras ia telah menutupi sepasang telinganya sambil berteriak keras, Tidak, tidak, aku tak mau mendengarkan, kemudian dia menjerit lagi, O-O-O Tian tanpa membuang waktu dia segera membalikan badan dan berlalu meninggalkan tempat itu. Dari belakang tubuhnya kedengaran suara tiangpek Klo Jin So sempak sedang berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Ha-ah, 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 kakutmu keng Tian Gio Chuti Loko pun telah menerima perintah dari Tae Kun untuk menjabat sebagai tong curuangan Ching Leong Tong. Dia telah meninggalkan pesan yang memerintahkan kepadamu untuk segera menjumpainya dan menerima perintah sekali lagi tiang Khi berteriak keras, larinya tampak bertambah cepat lagi. Dalam keadaan seperti ini, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang tak sempat untuk menganggap pe ucapan tiangpek Klo Jin lagi, dia segera berteriak keras, Pilote. Dengan cepat, dia mengejar di belakangnya. Melihat itu, tiangpek Klo Jin So sempak tertawa tergelak semakin bangga lagi. Ketika Chiu Tin Tin mencapai di luar pintu gerbang Ban Seng Kiong setelah terhalang oleh Yan Im Tae Kun, ia kehilangan jejak dari tiang Khi. Ia tahu setelah kehilangan jejaknya, maka bila ingin menyusulnya hal itu jauh lebih sulit daripada naik ke langit. Dalam keadaan begini, dia lantas menundukkan kepalanya dan memandang sekejap ke arah tulang kering sepanjang satu inci di tangannya itu, sementara otaknya berpikir kembali akan ucapan Yan Im Tae Kun yang meminta gurunya agar menjabat sebagai tongcu ruangan cucuok tong dalam istana Ban Seng Kiong. Setelah mempertimbangkan berat ringannya, sambil menggertak gigi akhirnya diputuskan untuk pulang ke gunung lebih dulu. Mengapa Chiu Tin Tin bisa munculkan diri dalam istana Ban Seng Kiong kali ini? Ternyata pada malam ketika Tieng Khi dan Bu Im Seng Hang Kian Kim Seng berpisah di Bukit Sam Yang Hong tempoh hari, karena Tieng Khi telah berpekek lirih untuk memanggil kuda berbulu hitamnya, maka dalam keadaan ilmu Heng Kian Seng Kang yang baru berhasil dipelajari dan belum mampu dikendalikan sebaik-baiknya, ditambah lagi malam itu hening, akhirnya suara tersebut didengar pula oleh Chiu Tin Tin yang sedang menangis. Mendengar suara tersebut, Chiu Tin Tin segera mengetahui siapakah orangnya, dia segera menyusul ke depan, sayang kemunculannya terlambat selangkah dan ia tak berhasil menjumpai bayangan tubuh dari Tieng Khi. Walaupun masih murung namun rasa sedih yang semula mencekam hatinya telah jauh berkurang. Paling tidak, ia sudah tahu kalau Tieng Khi telah berhasil meloloskan diri dari bahaya maut. Terdorong oleh gejolak perasaan pada hatinya, dia segera memutuskan untuk secara diam-diam meninggalkan bukit Bugisan. Karena ia beranggapan sebelum dapat bertemu Muka dengan adik Eng, sekalipun tinggal di Bugisan, dia tak akan merasa lega hati. Sewaktu dalam dunia persilatan tersiar berita yang mengatakan Tieng Khi akan mendatangi istana Ban Seng Kiong seorang diri, Ciu Tintin segera menyusul ke istana Ban Seng Kiong, akhirnya dia berjumpa dengan Tieng Khi dan menghantar keberangkatan Wang Oh Sian Su berpulang ke Alembaka. Walau sudah berjumpa, ternyata mereka tak mengucapkan sepatah katapun dan harus berpisah kembali, rasa sedih yang mencekam perasaan Ciu Tintin benar-benar tak terlukiskan dengan kata. Akan tetapi bagaimanapun juga Ciu Tintin memang seorang gadis yang luar biasa, berada dalam situasi yang amat kritis ini, dia memutuskan untuk mendahulukan soal tugas sumum daripada kepentingan pribadi. Maka ia mengurungkan niatnya untuk mencari Tieng Khi dan berangkat pulang ke Kuil Sem Sim An di Bukit Bugisan untuk menyampaikan dahulu pesan dari Hian Im Tae Kun. Sementara itu, Sim Ji Sini yang telah membagikan si Toan Kim Hong kepada pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, dengan perasaan lega telah kembali ke Kuil Sem Sim An. Karena itulah dia tak tahu kalau Tieng Khi telah mendatangi Istana Ban Seng Kiong seorang diri, waktu itu dia malah sedang sedih karena peristiwa terjatuhnya Tieng Khi ke dalam jurang dan perginya Ciu Tintin tanpa pamit. Sebenarnya Sim Ji Sini bertindak semacam itu selama ini hanya bermaksud baik untuk Tieng Khi. Siapa sangka justru kebalikannya yang ditemui peristiwa tragedi ini segera membuat Sim Ji Sini amat sedih bercampur menyesal. Tad kala Ciu Tintin tiba kembali di Kuil Sem Sim An, Sim Ji Sini saat itu sedang berdiri seorang diri di atas tebing sambil menahan rasa sedih dalam hatinya. Ciu Tintin menjadi amat sedih setelah menyaksikan kejadian itu, dia segera berseru lirih, suhu tanda seru dengan cepat dia menubruk ke dalam pelukan Sim Ji Sini dan menangis terseduh-seduh. Agak lega juga hati Sim Ji Sini menyaksikan Ciu Tintin telah kembali dengan selamat, dibelainya rambut nona itu dengan kasih sayang, kemudian hiburnya, anak Tintin, dalam perjalananmu turun gunung kali ini apakah telah menjumpai suatu kejadian yang memedihkan hatimu setelah menangis sekian waktu? Pelan-pelan Ciu Tintin baru dapat menenangkan kembali hatinya, dia lantas mengeluarkan lencana tulang putih pemberian Hian Im Tae Kun, kemudian tanya, suhu, apakah kau kenal dengan lambang tulang kering ini begitu menyaksikan benda tersebut? Paras muka Sim Ji Sini segera berubah hebat serunya tanpa terasa, Omi Tohut, dari mana kau dapatkan lencana pek lengkut tersebut? Tanda tanya suaranya kedengaran gemetar keras. Jelas Niko Sakti dari kolong langit ini dibuat terperanjat setelah menyaksikan lencana pek lengkut tersebut. Meninjau dari perubahan wajah gurunya, Ciu Tintin segera sadar kalau masalahnya amat gawat, maka secara ringkas dia lantas melaporkan semua pengalamannya sejak turun gunung. Tatkala Sim Ji Sini mendapat tahu kalau TNKHI belum mati, hatinya merasa lega sekali, sambil memandang wajah Ciu Tintin sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibirnya. Akan tetapi, ketika ia mendengar Hian Im Tae Kun menitahkan kepadanya untuk menjabat tong curuangan cuciok tong dalam istana Ban Seng Kiong, paras mukanya kembali menjadi tegang, ia tampak tidak tenang sekali. Ciu Tintin sama sekali tidak menyangka kalau gurunya bakal juri terhadap manusia yang bernama Hian Im Tae Kun tersebut. Dalam hatinya ia merasa sangat tidak puas, serunya, tua bangka itu sungguh mengemaskan, lain kali jika anak TIN berjumpa lagi dengannya pasti akan kutunjukkan sedikit kelihayanku kepadanya. Rasa tegang yang semula mencekam perasaan Sim Ji Sini agaknya terbuka juga oleh kepulosan Ciu Tintin. Dia segera tersenyum, katanya, anak TIN, tahukah kau manusia macam apakah Hian Im Tae Kun tersebut HMMM, tak lebih cuma seorang tua bangka berjubah hijau, apanya yang luar biasa dengan kening berkerut. Sim Ji Sini segera berkata, berbicara soal Hian Im Tae Kun. Dia merupakan seorang manusia yang paling hebat dalam dunia persilatan dewasa ini. Aku belum bisa membayangkan siapakah di antara jago-jago persilatan yang ada sekarang dapat mengalahkan dirinya. Ciu Tintin segera teringat dengan kegagahan dari Keng Tian Giyo Acuti Keng, kakek dari TNKHI, seharusnya dialah yang terhitung berilmu paling lihai. Maka dengan riang gembira ujarnya, kalau Keng Tian Giyo Acuti Yaya masih berada di dunia, andai kata bisa menjumpai dia orang tua, rasanya tak sulit untuk merobohkan Hian Im Tae Kun tersebut. Tenaga dalam yang dimiliki Keng Tian Giyo Acuti Tai Hiya berada seimbang denganku, padahal dengan kepandayan yang kumiliki sekarang paling banter hanya bisa tahan sebanyak seratus gebrakan belaka. Aku rasa Tilo Toa juga tak akan lebih hebat daripada diriku. Sekarang Ciu Tintin baru merasa sangat tegang, serunya dengan cepat. Sebetulnya manusia macam apakah dia? Mengapa bisa sedemikian lihainya berbicara soal asal-usul dari gembong iblis ini? Tak mungkin bisa selesai dalam sepatah dua kata saja. Pokoknya dia merupakan seorang gembong iblis yang berkepandayan paling tinggi selama ratusan tahun belakang ini. Sejak 20 tahun terjun ke dunia persilatan sampai sekarang belum pernah ada tandingannya. Bahkan pada 100 tahun berselang, dunia persilatan sempat dibikin porak-poranda oleh perbuatannya itu. Ketika berbicara sampai di situ, dia segera menghembus napas panjang. Ciu Tintin segera menimbrung, Suhu, apakah kau tidak terlalu menyanjung kehebatan dari hian imte e kum itu? Seandainya dialihai, sejak dulu dia sudah merajai dunia persilatan dan rasanya tak perlu untuk menunda sampai sekarang dan baru muncul serta mengalahkan para angkatan muda, Simji sini segera tertawa. Anak Tin, kau jangan menimbrung dulu toh perkataanku belum selesai ku ucapkan Tecu merasa amat tidak leluasa menyaksikan sikap congkak dan jumawa dari keparat tua itu, rasanya ingin sekali ku hajar dirinya habis-habisan untuk melampiaskan rasa gemas di dalam hati, untung saja pada waktu itu muncul seorang jago lihai yang sangat hebat dan berilmu tinggi, dalam suatu pertarungan yang hebat akhirnya dia berhasil mengalahkan hian imte e kum dan menghindarkan dunia persilatan dari tragedi yang mengenaskan, Ciu Tintin segera merasakan semangatnya berkobar kembali, buru-buru serunya, siapakah dia, dia orang tua? Masih hidupkah dia di dunia ini? Mengapa kita tidak mengundang kemunculannya? Sim Ji Sini mendongakan kepalanya dan memandang sekumpulan awan putih yang sedang bergerak di angkasa, setelah itu katanya lebih jauh, dia, sebelum mengalahkan hian imte e kum, dia hanya seorang manusia tanpa nama dari dunia persilatan, tapi setelah mengalahkan hian imte e kum, belum lagi orang lain mengetahui namanya, dia sudah lenyap dari dunia persilatan, seakan-akan sebuah bintang di langit saja, walaupun memancarkan sinar terangnya keempat penjuru namun sifatnya hanya sementara, Ciu Tintin menjadi kecewa sekali, dia segera menghela nafas panjang, aaaai, sungguh sayang, mendadak hatinya tergerak. Ia merasa sikap maupun kere gurunya berbicara nampak aneh sekali dan jauh berbeda dengan keadaan di hari-hari biasa. Sorot metu yang memancar keluar dari balik matanya itu nampak begitu lembut dan halus, seakan-akan tersimpan sesuatu di balik ke semuanya itu. Aaaah, jangan-jangan dia adalah titik dua. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa lagi segera teriaknya tertahan suhau, kau orang tua kenal dengannya. Tiba-tiba paras muka Simji sini berubah menjadi merah padam karena jengah, dipandanginya Ciu Tintin sekejap, kemudian menjawab, tidak. Suhu tidak kenal dengannya kemudian setelah menghela nafas panjang. Lanjutnya, Suhu hanya tahu kalau dia adalah seorang murid dari Tio Biao Leong Lociampua, bahkan aku pun pun tahu kalau goa tempat tinggal dari Tio Lociampua terletak di sekitar puncak Sem Yang Hong ini. Ciu Tintin adalah seorang gadis yang cerdik, sekalipun gurunya selalu berusaha untuk menyangkal, tapi hal ini sama artinya dengan dia mengakui kalau punya hubungan yang luar biasa dengan manusia aneh tersebut, kalau tidak mengapa imamnya yang sudah tebal karena pertapaannya selama seratus tahun bisa menjadi goyah? Cuma saja jalan pemikiran tersebut dia simpan dalam hati saja, sementara di wajahnya dia bertanya lagi sambil tersenyum, Suhu, dari mana kau bisa tahu kalau Tio Lociampua mempunyai tempat tinggal dekat dengan puncak Sem Yang Hong ini? Kita adalah sama-sama dalam pertapaan, tentu saja aku mengenalnya, Suhu kalau kau menerangkannya sejak tadi, bukankah hal ini menjadi beresandatannya terdengar Sim Ji sini menghela nafas panjang, kemudian berkata lebih jauh, Ya, dia pula yang memberitahukan kepada kuletak gua pertapaan dari Tio Lociampua itu, setelah berhenti sejenak, dengan wajah penuh kepedihan, dia berkata lebih jauh, sayang sekali karena luka yang dideritanya terlampau parah. Akhirnya dia terjatuh di atas batu hijau dan menghembuskan nafas penghabisan, sembari berkata, dia lantas menuling sebuah batu hijau di bawah sebatang pohon syong yang berada tak jauh dari sana. Jadi maksudmu, dia orang tua pun akhirnya kalah juga kata Cio Tintin dengan sepasang mede agak masah. Siapa yang mengatakan dia kalah ujar Sim Ji sini serius, hanya bisa dibilang dia terluka parah karena pertarungannya dengan Hian Imte Kun dan dia, karena hendak memberitahukan kepadaku soal yang menyangkut tentang gua pertapaan dari Tio Lociampua, siang malam dia menempuh. Perjalanan jauh datang kemari, akibatnya luka yang dideritanya makin parah dan akhirnya malah mencelakai jiwa sendiri. Sewaktu berbicara sampai di situ, dia tak sanggup menahan diri lagi, dua titik air mati segera jatuh percucuran membasai pipinya. Walaupun dibalik perkataannya itu masih terdengar suara cintanya dalam, namun Cio Tintin turut mengucurkan air matanya juga karena sedih, dia tak berani bertanya lagi karena khawatir akan semakin menyedihkan hati gurunya. Guru dan murid saling berpandangan beberapa saat lamanya, mendadak Sim Ji sini menguasai kembali emosinya dan berkata dengan wajah bersungguh-sungguh, asal kita dapat menemukan gua pertapaan dari Tio Lociampua, kita pasti akan menemukan sebuah kera untuk menaklukan Hian Im Tae Kun mendadak pada saat itulah dari atas pohon syong dekat batu hijau yang ditunjuk oleh Sim Ji sini tadi, berkumandang suara gelak tertawa amat nyaring. Haaah, 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 gua pertapaan dari Tio Lociampua telah didatangi lebih dulu oleh orang lain bersamaan dengan berkumandangnya suara itu, Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang telah munculkan diri di depan mata. Setelah menjurah, dia lantas berkata, puluhan tahun tak bersuah, tak nyana kalau keadaanmu masih seperti sedia kalah, sungguh patut digirangkan, sungguh patut diucapkan selamat. Padahal berbicara tentang tenaga dalam yang dimiliki Sim Ji sini, kendatipun Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang memiliki ilmu meringankan tubuh hukum Keng Im yang lihai, tak mungkin jejaknya tak akan diketahui olehnya dalam jarak lima kaki. Akan tetapi berhubung dia sedang dicekam oleh suatu masalah yang memedihkan hatinya, maka akibatnya dia menjadi teledor dan kurang waspada. Sim Ji sini segera menitahkan kepada Chiu Tintin untuk memberi hormat kepada Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang, setelah itu ujarnya dengan wajah serius, Kian Si Chu mengatakan kalau gua pertapaan dari Tio Lo Chiampo telah didatangi orang, benarkah itu sebenarnya Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang mengucapkan perkataan itu tanpa sengaja, setelah ditanya oleh Sim Ji sini, dia baru teringat gam pesan dari Tio Biao Leong yang melarang untuk membocorkan rahasia itu kepada orang lain. Kontan saja paras mukanya berubah merah padam serunya dengan nada terbata-bata, aku hanya salah berbicara saja, harap sini sudi memaafkan, Lohu tak berani melanggar perintah dari Tio Lo Chiampo, Oh oh oh, rupanya Lo Chiampo yang telah berkunjung lebih dulu ke situ tanda seru-seru Chiu Tintin cepat. Sim Ji sini juga mengawasi wajah Bu Im Sing Hang lekat-lekat, sementara senyuman menghiasi ujung bibirnya. Dengan cepat Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang menggoyangkan tangannya berulang kali sambil membantah, bukan aku, bukan aku, masih ada orang lain, masih ada orang lain. Lohu hanya secara kebetulan saja mengiringi dirinya dan beruntung dapat menjumpai Tio Lo Chiampoal, jadi tak bisa dibilang sebagai ahli waris Tio Lo Chiampoal, baru saja Chiu Tintin hendak mendesak ke lebih jauh, sambil tertawa Sim Ji sini telah menukas, Anak Tin, kau tak usah bertanya lagi, orang yang bisa berada bersama dengan Kian Si Chu sudah pasti bukan manusia susat, dengan begitu Pini pun boleh berlega hati, Sim Ji sini segera mempersilahkan tamunya untuk duduk, setelah menghidangkan air teh, kebetulan Bu Nainai baru pulang dari luar, semua orang pun merupakan kenalan lama, maka begitu. Bu Nainai menyaksikan kehadiran Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang, dengan paras muka berubah hebat serunya keras-keras, Kian Lo Tau, mau apa kemari? Apkah kau hendak membujuki sini kami agar menerima kedudukan Tong Chu tersebut? Rupanya dalam perjalanannya turun gunung kali ini, Bu Nainai sempat mendengar orang bercerita tentang diadakannya ruangan Ching Leong, Pek Hao, Chu Ciok dan Hian Bu dalam istana Ban Seng Kiong, di mana sini dicantumkan pula, maka dia pun mengajukan pertanyaan tersebut. Akan tetapi menyaksikan Chiu Tin Tin juga hadir di situ, dia kesampingkan diri Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang dan berkata kepada gadis tersebut, Tin Ji, baik-baiklah kau. Mengapa kau pergi tanpa pamit? Membuat aku dan suhumu panik setengah mati. Lain kali kalau ingin pergi, kau mesti memberitahukan dulu kepada Nenek, bila Nenek menemanimu maka kita tak usah khawatir dengan segala tipu muslihat dalam dunia persilatan lagi, luapan cinta kasih yang ditunjukkan membuat setiap orang merasa sangat terharu. Chiu Tin Tin segera menggengam tangan Bu Nainai yang telah berkeriput itu dan berkata dengan gembira, dengan mengandalkan nama besar dari suhu dan Nenek, siapa lagi yang berani mempermainkan diriku diumpak oleh Chiu Tin Tin, Bu Nainai kelihatan gembira sekali. Anak Tin, pergilah beristirahat atau mungkinkah sudah lapar, Nenek akan segera menyiapkan hidangan untukmu sambil tertawa dia lantas mengundurkan diri dari situ. Bu To Anio, teriak Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang dengan lantang, jangan lupa bagian lohu dalam kuil memang tersedia sayur dan nasi, maka dengan cepat hidangan telah disiapkan, cuma dia khusus buatkan dua macam sayur lagi yang diletakkan di depan Chiu Tin Tin. Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan hal itu segera menggoda Bu Nainai yang dikatakan pilih kasih. Selesai bersantap, mereka pun membicarakan lagi situasi dunia persilatan dewasa ini. Dalam pembicaraan itu, Sim Ji Sini baru tahu kalau dalam setengah bulan saja, Istana Ban Seng Kiong telah berganti pemilik dan muncul dengan wajah baru. Yang membuat Sim Ji Sini mendongkol bercampur marah adalah ucapan sesumbar dari Hian Im Tae Kun, di mana selain dia sendiri, Keng Tian Gyo Echu Ti Keng, Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak dan Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang telah diundang untuk menjabat sebagai Tong Chu. Menurut Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang, sewaktu dia berjumpa dengan Tiang Khi dekat kota Sasi beberapa hari berselang, Tiang Khi telah memandangnya sebagai Tong Chu dalam Istana Ban Seng Kiong. Bahkan dengan matuk kepala sendiri, dia menyaksikan Tiang Pek Klo Jin menerima jabatan tersebut, bahkan Konon Keng Tian Gyo Echu Ti Keng juga telah tiba di Istana Ban Seng Kiong. Oleh karena tak kuat menahan pukulan batin inilah, Tiang Khi telah lenyap dari keramaian dunia perselatan. Atau dengan perkataan lain, di antara empat manusia aneh dari kolong langit, sudah ada dua orang yang bergabung dengan Hian Im Tae Kun, sedangkan sisanya tinggal Sim Ji Sini dan Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang. Sim Ji Sini sekalian bertiga menjadi murung dan amat kesal. Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang segera menghela napas panjang, katanya, adapun kedatangan Lohu kemari mempunyai dua tujuan, pertama untuk merundingkan Kher untuk menanggulangi persoalan ini, kedua menemukan kembali jejak Tiang Khi, kemudian setelah berhenti sejenak dan tertawa jengah, katanya lebih lanjut. Sekarang persoalan telah berkembang jadi begini, Lohu pun tak bisa memenuhi permintaan dari Teologi Ampu lagi, hendak ku sampaikan sebuah kabar penting untuk kalian, kami akan mendengarkan dengan seksama Sim Ji Sini sekalian bertiga segera menyahut dengan wajah bersungguh-sungguh. Dengan serius Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang berkata, perkataan ini muncul dari mulut Lohu, semoga hanya berakhir dengan sampai di pelingah kalian bertiga saja, jangan sampai ada orang lain yang mengetahuinya lagi, tak usah khawatir Kian Si Chu, kami semua akan menjaga rahasia ini dengan sebaik-baiknya, janji Sim Ji Sini dengan wajah serius. Bu Im Sing Hang Kian Kim Siang segera mendongakan kepalanya berdoa dulu, kemudian baru berkata, pilote tak lain adalah orang yang telah mendapat warisan dari Teologi Ampual, Lohu duga di dalam putus asanya kemungkinan besar dia masuk kembali ke Gua Pertapaan Teologi Ampual, maka dari itu aku sengaja datang kemari untuk mencarinya. Oh 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 ketiga orang itu saling berpandangan sekejap dengan wajah tertegun, siapapun tidak menyangka kalau orang yang berhasil mendapatkan warisan dari Teologi Ampual adalah Tieng Kahi. Setelah jeritan kaget agak merda, Sim Ji Sini baru berkata lagi sambil tersenyum, ini sudah seratus tahun lamanya mencari tempat itu, tak nyana orang yang akhirnya berjodoh adalah Tieng Kahi, tampaknya Tian memang mengatur segala galanya. Nah, anak Tien, sekarang kau boleh merasa gembira bukan? Tentu saja kegembiraan Cio Tien-Tien melebih siapapun, segera tanyanya dengan cepat, gua pertapaan dari Teolo Chiampo itu berada di mana? Mari kita segera pergi untuk mencarinya pintu keluar dari gua pertapaan itu letaknya berada di dalam sumur Bu Sim Ching di belakang kebun kuil, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang kembali menerangkan. Untuk kesekian kalinya ketiga orang itu menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu. Sambil memandang ke arah Cio Tien-Tien, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang berkata lebih jauh, sewaktu kami lolos dari kurungan tempoh hari, pilote mendengar pula keluh kesah dari nona Cio, sebenarnya dia hendak menjumpai nona, tapi entah apa yang terjadi kemudian dia telah bertekad untuk pergi meninggalkan tempat ini, Cio Tien-Tien segera berkerut kening setelah mendengar perkataan itu, jelas nampak ia merasa kecewa dan sedih, pikirannya pun segera terjerumus dalam lamunan. Tak selang beberapa saat kemudian, dia baru berwajah cerah kembali, ujarnya sambil tertawa, adik Eng adalah seorang yang mengutamakan kesetiaan kawan, Mungkin dia kuatir kalau sampai menunda urusan penting lainnya maka dia baru tidak memperdulikan soal, kata cinta yang seharusnya dikatakan, mendadak disabot dan diurungkan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nona Cio nampaknya kau sangat memahami perasaan hatinya Cio Tien-Tien menjadi tersipu-sipu dibuatnya, dia segera membalikan badan dan lari menuju ke kebun belakang, serunya, mari kita segera mencari adik Eng. Setibanya di tepi sumur Bu Sim Ching, dia siap sedia untuk melompat masuk ke dalam sumur itu. Siapa tahu baru saja, dia hendak melompat masuk, terasa lengannya ditarik orang, ternyata Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang telah mencikalnya kencang-kencang. Terdengar Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang berkata lagi, tunggu sebentar nona Cio, air dalam sumur dingin sekali Cio Tien-Tien membelalakan matanya lebar-lebar lalu berseru dengan wajah tertegun, Lo Ciam Pual, bukankah kau mengatakan sumur ini Sim Ji Sini dan Bu Nainai memandang pula ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang dengan sorot metu yang sama. Menyaksikan itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera berkata, mulut masuk menuju ke gua pertapaan Tio Lo Ciam Pual terletak pada dinding sumur tiga kaki dari permukaan air. Bila kau tak tahu letak pintu masuknya, sekalipun terjun ke air juga tak akan menemukan pintu tersebut, lebih baik loh yang berjalan di depan anak tin. Ucapan Kian Si Chu memang benar, ucap Sim Ji Sini pula, mari kita menuju ke tepi sumur sambil menunggu petunjuk dari Kian Si Chu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera menghimpun tenaga dalamnya dan berjalan ke tepi sumur, baru saja dia akan melompat turun, mendadak dari luar kebon nampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, kemudian terdengar seseorang berteriak keras, hati-hati sini. Jangan sampai tertipu oleh tipu muslihat orang, cepat cegah dia terjun ke sumur satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Sim Ji Sini, cepat dia mengebaskan ujung bajunya melepaskan pukulan Bu An Yok Sin Kang untuk menutup mulut sumur itu, kemudian serunya, Kian Si Chu, harap tunggu sebentar, yang datang adalah Tiang Pek Klo Jin So Si Chu. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Tiang Pek Klo Jin So Sempak telah munculkan diri di situ. Dalam waktu singkat, Bu In Sin Hang Kian Kim Chiang, Tiang Pek Klo Jin dan Sim Ji Sini berdiri pada posisi yang berbeda dan saling bertatapan dengan sorot metel, tajam. Tiga orang dengan tiga hati dan tiga macam pikiran, tapi semuanya diliputi tanda tanya besar. Sebaliknya Bu Nay Nay dan Ciu Tin Tin hanya berdiri tertegun di tepi arena dengan metel, terbelalak. Yang datang memang Tiang Pek Klo Jin So Sempak, dia muncul dengan membawa sikap 100% perasaan curiga terhadap maksud jelek Bu In Sin Hang Kian Kim Chiang. Karena dalam pengejarannya terhadap Tiang Khi, bukan saja dia telah mendengar tentang diangkatnya empat orang tongcu oleh Ban Seng Kiong, bahkan dia telah menerima selembar surat permohonan. Yang paling membuatnya tidak tahan adalah dengan metu kepala sendiri, dia menyaksikan Bu In Sin Hang Kian Kim Chiang dengan mengandalkan nama Ban Seng Kiong telah banyak melakukan perbuatan jahat dan keji di tempat luaran. Sebaliknya Bu In Sin Hang Kian Kim Chiang juga mencurigai Tiang Pek Klo Jin sebagai utusan yang mendapat perintah dari Hian Im Tae Kun untuk mengadu domba mereka serta memujuk Sim Ji Sini masuk perangkap. Sim Ji Sini berdiri dengan perasaan bingung dan tidak habis mengerti. Begitulah, untuk setengah harian lamanya ketiga orang itu berdiri saling berhadapan dengan wajah tegang. Kemudian Tiang Pek Klo Jin So Seng Pek menjura kepada Sim Ji Sini dan berkata, Tempoh hari berkat bantuan dari sini, cucuku BWL yang berhasil selamat dari ancaman bahaya, waktu itu aku betul-betul sudah pikun sehingga sama sekali tidak mengetahui kehadiran Sini, bila mana pelayananku kurang memadai, harap Sini Sudi memaafkan. Sim Ji Sini segera tertawa setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, yang kurang hormat seharusnya adalah Pini, harap Sosicu jangan menertawakan, setelah Sopan Santun dilewatkan, Tiang Pek Klo Jin baru menuding ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Semelari berkata, Sini, apakah kau mengetahui latar belakang yang sebenarnya dari orang ini melihat dirinya dituding oleh Tiang Pek Klo Jin, dengan cepat si angin sakti tanpa bayangan Kian Kim Siang berseru pula, Sini, hati-hati dengan orang ini, perkataannya berbisa dan membahayakan persatuan kita, baru saja Sim Ji Sini hendak buka suara, Tiang Pek Klo Jin telah menimbrung kembali. Orang itu sudah menggabungkan diri dengan pihak Ban Seng Kiong, Kini dia menjabat sebagai ketua Tong Chu dari ruangan Hian Butong mendengar perkataan itu, kontan saja Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang melototkan sepasang matanya bulat-bulat, teriaknya dengan cepat, orang ini telah bergabung dengan pihak Ban Seng Kiong dan kini sebagai ketua Tong Chu ruangan Pek K.O. Uto. Omong kosong teriak Tiang Pek Klo Jin dengan gusar. Kau sendiri yang omong kosong, balas Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tak mau kalah. Kau, kau, keduanya tak mampu melanjutkan cocoknya karena tak sanggup berkata-kata lagi. Dengan cepat Sim Ji Sini menenangkan. Hatinya, kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata, harap si Chu berdua jangan cocok di sini, Pini tak mau mendengarkan perkataan kalian semua, sekarang lebih baik kalian berdua turun saja dari bukit ini, tampaknya karena tak berdaya menghadapi kesulitan yang dihadapinya itu, terpaksa dia mengambil tindakan dengan mempersilahkan tamunya untuk pergi. Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, segera serunya, Lohu datang kemari karena sedang mengejar TNKHI, harap Sini segera mengundang keluar TNKHI. Lohu ingin mengucapkan beberapa kata kepadanya sebelum pergi dari sini agaknya orang tua ini bermaksud untuk menjelaskan soal mati hidup Pek Leng Sian Juso BW Leng kepada si anak muda tersebut. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang mendengar perkataan itu, dengan cepat menimbrung. Asal Lohu bisa berjumpa dengan TNKHI, tak usah disuruh Siniipun aku bisa segera turun gunung sendiri, ditinjau dari perkataan tersebut, tampaknya kedua orang itu sama-sama tidak bersedia untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sim Ji Sini segera berkerut kening, mendadak serunya, Tin Ji, antar tamu kita Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak segera mendengus, dengan mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dia mengawasi wajah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tanpa berkedip. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang pun mendengarkan kepalanya dan tertawa seram, Heeh, 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 so Seng Pak, kau memang betul-betul hebat, terutama sekali kepandayanmu untuk mengadu domba, betul-betul luar biasa, Lohu bersedia meminta petunjuk beberapa jurusilmu silat darimu mendengar suasana semakin menegang, dengan cepat Cio Tintin menyelingap ke depan dan berdiri di antara kedua orang itu, kemudian sambil menjurak ke kiri ke kanan serunya berulang kali. Bu Ampua menanti Loh Ciam Pua berdua untuk turun dari gunung, sebetulnya kedua orang itu sudah berniat untuk melakukan pertarungan adu jiwa, tapi lantaran Cio Tintin berdiri di tengah arena dan lagi untuk menjaga gengsi, tentu saja mereka tak bisa turun tangan secara gegabah. Terpaksa sambil tertawa kering, mereka berdua saling berpandangan dengan meti melotot. Simji sini tertawa dingin, tiba-tiba selanya, kalau toh kalian berdua sama-sama tak pandang sebelah mata pun terhadap yang lain, terpaksa Pini harus menghantar sendiri kepergian kalian berdua dari sini kemudian dengan wajah serius, dia menghimpun tenaga Bo An Yok Sinkangnya hingga 12 bagian, kemudian selangkah demi selangkah menghampiri mereka berdua. Baru saja dia berjalan dua langkah, mendadak dari sisi arena muncul kembali sesosok bayangan manusia dan melayang turun di antara tiga orang itu, serunya dengan lantang, sini, dalam peristiwa ini terdapat kecurigaan yang maha besar, bagaimanapun urusan harus diperiksa dulu kehadiran orang itu ternyata sama sekali tidak dirasakan oleh ketiga tokoh persilatan tersebut, dari sini dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dimiliki pendatang itu benar-benar luar biasa hebatnya. Tanpa terasa semua orang menjadi terperanjat dan bersama-sama mendongakan kepalanya. Ternyata pendatang itu adalah seorang kakek berambut perak berjubah biru dan berwajah penuh senyuman, dengan sorot metel, tajam ia memandang sekejap ke arah mereka bertiga lalu menjurah kepada masing-masing orang. Begitu mengetahui siapa yang datang, Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak segera bersorak gembira, To'ako Siaw te sungguh rindu kepadamu.